Sejak Agustus hingga September, Satuan Reserse Narkoba Polres Bungo menangkap dua pengedar narkoba jenis sabu. Yaitu Henry alias Oyong yang membawa sabu dari Pekanbaru menuju Bungo. Kemudian Nofriyadi alias NOB, Oknum PNS Pegawai Lapas Kelas 2B Bungo yang menjadi kurir barang haram tersebut untuk pengguna yang merupakan tahanan lapas. Keduanya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari kedua tersangka ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 55,36 gram. Sementara itu tersangka Nofriyadi mengaku telah menjadi PNS Dilapas selama 19 tahun dan baru tiga kali melakukan transaksi narkoba. Kapolres Bungo AKBP Januario Jose Moraes mengatakan, Oknum Pegawai Lapas ini sudah tiga kali melakukan transaksi narkoba. Tersangka langsung menelpon bandar jika ada pembeli yang mencari barang haram tersebut. Kedua tersangka dikenakan pasal 114 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan di atas lima tahun penjara. Dia asistimnya menelpon orangnya yang di luar dan kalau sudah sepakat baru parangnya itu dikirim kepada konsumen yang atau yang. Sudah berapa lama katanya? Dia melakukan tindakan ini sudah yang tiga kali. Berarti ada orang di dalam ya yang mau start gitu? Nah ini masih kita kembangkan dan bisa kita lengkap. Nah ya jelas kalau misalnya seperti itu pasti ada. Arief Rizal, Jambi TV